Pemirsa, ada puluhan pegawai KPK yang berani-beraninya melakukan pungli hanya dihukum membuat permintaan maaf. Dan menurut definisi Dewas, itu adalah hukuman berat. Padahal pungli dikelompokkan ke tindak pidana khusus, yakni korupsi, dan tindak pidana umum, yakni pemerasan. Sejumlah pelaku pun berdali, gaji mereka tidak cukup. Menurut data yang berhasil dihimpun Dewas dalam rentang waktu tahun 2018-2023, nilai pungli di rutan KPK mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Nominal pungli yang diterima bervariasi mulai dari 1 juta rupiah hingga 425 juta rupiah. Kita bisa mengapresiasi Dewas KPK yang bisa membuka praktik kotor pungli ini, namun permasalahannya dari 90 pegawai yang terbukti terlibat pungli. 78 diantaranya dikenai sanksi etik berat, berupa keharusan untuk meminta maaf secara terbuka. Sementara 12 lainnya diserahkan ke sekjen KPK karena katanya pungli terjadi sebelum Dewas KPK terbentuk. Berikut adalah modus-modus yang dilakukan, yakni yang pertama untuk membawa handphone ke dalam rutan akan ditagih biaya awal 10 sampai dengan 20 juta rupiah. Dan setiap bulannya tahadan harus menyetor sebesar 5 juta rupiah. Kemudian uang bulanan dikumpulkan di korting yang diserahkan ke lurah, lalu dibagikan ke pelaku. Ada pun dua istilah bagi pelaku pungli, yaitu Pak Lurah dan juga korting, di mana Pak Lurah ini merupakan pegawai rutan yang mengkoordinir pungli. Sementara korting merupakan tahanan yang dituakan untuk mengumpulkan uang pungli, silih berganti jika nanti bebas. Jadi apa sebenarnya alasan para pegawai yang sudah berstatus ASN ini melakukan pungli? Kita akan lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, ada inisial DC mengatakan bahwa gajinya tidak ada perubahan, hanya naik sekitar 100 ribu rupiah. Sementara untuk RK, ini berhadapan dengan tahanan yang berpower, sehingga materi dan juga pendidikan tinggi serta mengetahui psikologisnya. Sementara untuk inisial KK, KPK ini tidak bersih sejak awal sehingga orang berintrikitas juga menjadi tergoda. Sementara itu untuk inisial MPP, mengatakan bahwa beban semakin naik, namun gaji tidak naik. Lantas sebenarnya berapa gaji dan juga tunjangan para pegawai KPK, Pemirsa, kami jabarkan untuk golongan satu, ini mendapatkan gaji Rp1.560.000 sampai dengan Rp2.686.500. Sementara untuk golongan kedua, ini gajinya mulai dari Rp2.022.000 sampai dengan Rp3.820.000. Dan golongan tiga, menerima gaji Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.797.000. Dan golongan empat, ini menerima gaji Rp3.044.000 sampai dengan Rp5.900.000. Tunjangannya juga cukup banyak, Pemirsa, di mana ada tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan jabatan, bahkan tunjangan anak suami istri pun tetap ada sampai dengan beberapa tunjangan jika melakukan perjalanan dinas. Kita mengikuti pernyataan dari Ketua Dewas KPK, Tumpak Hato Rangani mengatakan bahwa sejak pegawai KPK berubah menjadi ASN pada 1 Juni 2021, maka sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dan yang terberat adalah permintaan maaf secara langsung terbuka. Sementara itu, aktivis anti korupsi M. Praswat Nugraha mengatakan, apabila lembaga tertinggi dalam bidang etik hanya dapat menyuruh orang meminta maaf, maka kita melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK penuh dengan kepalsuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!